Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Mengisi libur panjang pasca, ribuan warga di Surabaya, Jawa Timur membludak untuk mendapatkan vaksinasi. Antrian untuk mendapatkan vaksin terjadi lantaran warga tidak mematuhi jadwal vaksin yang sudah ditentukan. Sekitar seribu orang Sabtu siang kemarin memadati layanan vaksinasi di halaman Kampus Fakultas Teknik Industri Universitas Surabaya. Antrian panjang di jalur sepeda motor terjadi sejak pagi hari untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Selain antrian di jalur sepeda motor, antrian juga terjadi di peserta vaksin kendaraan roda 4. Jumlah peserta vaksin COVID-19 ini naik 2 kali lipat dari target yang ditetapkan yaitu 500 orang peserta vaksin perharinya. Membudaknya peserta vaksin disebabkan para peserta tidak mematuhi jadwal vaksin yang telah ditetapkan. Layanan vaksinasi drive-thru masih akan terlangsung hingga Juni 2021 mendatang. Bapak datang ke sini tujuan apa nih Pak? Mau vaksin Pak. Ini kayaknya antri lama nih Pak? Ya, 1 jam sampai setengah jam. Tujuan? Mau vaksin Pak? Jadi ini antri lama gak nunggu ini? Lama Pak, gak tahu kalau segini panjangnya Pak. Terus gimana dengan kondisi antri panjang seperti ini? Ya, diharapin lebih cepat lagi penanganannya, tambahin dari tim-timnya agar bisa lebih cepat penanganannya. Panasnya minta ampun. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.